Motif sempat terpuruk cukup dalam sepanjang 2020, tahun ini nampaknya industri kendaraan bermotor mulai bangkit kembali. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO menyebut, insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM 100% mampu mendongkerak penjualan kendaraan otomotif sepanjang 2021. Penjualan kendaraan bermotor tercatat naik sebesar 68% tahun ini, dari yang sebelumnya mengalami kemerosotan akibat pandemi COVID-19 sepanjang 2020. Sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan sebesar 2,99 triliun rupiah untuk stimulus pemulihan ekonomi di sektor industri kendaraan bermotor, agar mampu keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19. Saat ini, realisasi dari anggaran tersebut telah mencapai 1,37 triliun rupiah. Setelah ada PPNBM DTP, kami melihat bahwa itu bagus sekali, jadi kita naikin targetnya. Jadi saya bilang ke Pak Menko, bilang Pak, ini targetnya kami naikkan dan kelihatannya harusnya bisa tercapai. Ya karena penjualan bagus sekarang, karena disupport dengan PPNBM DTP. Jadi PPNBM itu sangat berpengaruh ya Pak? Sangat berpengaruh. Kalau Anda lihat dari tahun kemarin dibanding ke tahun ini, itu kita tumbuh 68% ya. 68% itu sangat tinggi. Gaikindo optimistis, target penjualan kendaraan bermotor masih bisa terus tumbuh hingga akhir tahun 2021. Pada 2020, angka penjualan mobil hanya tercatat sebesar 530 ribu unit. Saat ini, Gaikindo menargetkan penjualan kendaraan bermotor nasional bisa menembus batas 850 ribu unit hingga akhir 2021. Selain itu, Gaikindo juga menargetkan angka penjualan kendaraan bermotor bisa terus tumbuh memasuki 2022 dengan estimasi pencapaian hingga 900 atau 950 ribu unit per tahunnya.